Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrofil alamin Wabihinasta'inu ala umurikim yawatin Wasolatu wassalamu ala asrofil anbiya war mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul disini Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau Junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang telah menonton kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamia yang penuh pengetahuan Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu tentang islam dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi Pada era yang serba kekenian ini ilmu pengetahuan teknologi berkembang sangat pesat Dari yang masih kecil anak-anak remaja, orang dewasa, tiga orang tua pun telah mengenal ilmu teknologi Dari berbagai profesi juga seperti guru, polisi, pegawai kantor, pejabat, presiden, tukang parkir, penjual kaki lima, bahkan ustadz dan para kiai pun telah mengenal dunia teknologi Terlebih lagi internet Dengan adanya internet, komunikasi pun menjadi lebih mudah juga banyak informasi-informasi yang didapat Namun, tidak semua informasi bersifat positif Ada juga informasi yang mengandung hal-hal negatif Seperti pornografi, kekerasan, dan lain-lain Jadi, kita harus bisa memilah dan memilih informasi apa yang pantas kita baca atau kita tonton Selain memiliki ilmu tentang dunia seperti ilmu teknologi yang harus kita bahas tadi Kita juga harus memiliki ilmu akhirat Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hiban, dan Al-Bayhaqi yang berbunyi Sesungguhnya Allah murka kepada setiap orang yang berilmu tentang dunia Namun bodoh tentang akhirat Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hiban, dan Al-Bayhaqi Tidak setiap muslim harus menjadi ulama Tidak peduli apapun profesinya Tetap wajib belajar ilmu agama Bagi setiap orang, gagap teknologi adalah hal yang sangat memalukan Tapi, percayalah Gagap ilmu agama sungguh jauh lebih menghinakan di akhirat Agama Islam dengan kitab sujinya Al-Quran Memuat ilmu pengetahuan dan nendong teknologi yang sangat lengkap Salah satunya adalah keterangan manusia yang melakukan perjalanan hingga ke angkasa luar Yakni peristiwa Isroh Mitroh Isroh Mitroh Nabi Muhammad S.A.W. Yang mana menghasilkan kewajiban sholat lima waktu bagi umat Islam Di dalam keterangan bahwa Bahwa sebelum melakukan Isroh Mitroh Nabi terlebih dahulu dioperasi dengan dihilangkan penyakit hatinya Yakni dengan dicuci hatinya menggunakan air jam-jam Peristiwa ini jauh lebih dulu ada di dalam agama Islam Sebelum manusia lain mengenal teknologi canggih Bahkan, kecanggihan teknologi yang diterapkan merupakan teknologi yang maha canggih Dan tiada akan ada duanya di dunia ini Salah satu buktinya adalah perjalanan angkasa luar bulat balik Hanya dalam waktu satu malam Pernyataan tersebut dikemukakan kepada kantor Kepala Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Celacat Jamun pada peringatan Isroh Mitroh Kamis di Masjid Agung Darussalam Celacat Kita sebagai umat Islam keliru jika agama Islam tidak membahas teknologi Bagaimana proses penciptaan alam semesta Sistem tata surya Hingga penciptaan manusia Bahkan cara pengendalian seluruh alam baik yang lahir maupun goib Semua disebutkan dalam Al-Quran Hanya saja sebelum kita mempelajari teknologi Terlebih dahulu harus dibekali dengan ilmu tawhid atau keesaan Allah Sehingga nantinya semakin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Akan bertambah pula imannya kepada Allah subhanallah ta'ala Tegasnya Dijelaskan bahwa yang harus dipahami pertama adalah urutan keilmuan Yang harus dipelajari Yakni Sebagai mana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Yang pertama adalah Membaca dengan nama Tuhan Sang Pencipta Membaca disini bukanlah dalam arti sempit Yakni hanya sebatas melafalkan tulisan berupa huruf-huruf Membaca dalam arti Sesungguhnya adalah menggunakan seluruh kemampuan manusia Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup dalam kehidupannya Hal tersebut dijelaskan pada keadaan real Real pada Nabi Muhammad SAW yang buta huruf dan kitab Al-Quran juga belum ada Sehingga membaca Membacanya umat Islam tidaklah sesempit makna membaca yang sekarang Pada umumnya Karena umat Islam diharapkan terus mengkaji segala sesuatu Melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, dan pikiran Terhadap segala situasi yang dialami Tentunya Membaca atau belajarnya umat Islam Harus pada guru, ustad, ataupun kiai Yang sudah memahami ilmu ketauhitan yang baik Cara ini agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap agama Islam Karena kriteria keberhasilan umat Islam adalah dilihat dari ahlaknya Kelambutan pribadi sebagai tolak ukur utama Di samping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Pungkasnya Dengan adanya kemajuan e-tech Atau ilmu pengetahuan dan teknologi Remaja-remaja sekarang Banyak yang terpengaruh atau terceremus dalam hal-hal yang negatif Pada perkembangan teknologi ini Hal-hal negatif seperti membuka situs-situs yang tidak wajar Menghabiskan waktu di warnet sehingga tidak akan ada waktu lagi di rumah berkumpul bersama keluarga Sehingga lama-kelamaan bisa berdampak besar Seperti terjadinya pemerkosaan anak yang masih di bawah umur Menikah dalam usia muda, hamil di luar nikah, dan sebagainya Hal ini harus dihindari meskipun memang punya hal yang positif dan berguna dalam perkembangan e-tech Sekarang ini Namun banyak remaja yang tidak melihat sisi positifnya Malahan terceremus dalam hal yang negatif Sebagai orang tua yang baik Sebaiknya terus mengontrol setiap kegiatan atau perilaku anaknya Di rumah maupun di luar rumah Sehingga bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi Dan lain-lain Orang tua juga harus lebih memperhatikan anak-anaknya dalam pendidikan anak Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Sebagai remaja Juga kita sebaiknya menjadi remaja yang baik Dengan menggunakan kemajuan teknologi Sebaik mungkin untuk menambah pengetahuan Dan yang pasti membantu kita dalam kegiatan belajar Di sekolah maupun di rumah Peran Islam dalam perkembangan e-tech pada dasarnya ada dua Pertama Menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam Bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang Paradigma Islam ini Menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran Atau kaidah fikriyah Bagi seluruh ilmu pengetahuan Ini bukanlah menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan Melainkan menjadi standar Bagi segala ilmu pengetahuan Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam Dapat diterima dan diamalkan Dan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan Kedua menjadikan syariah Islam atau yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan e-tech dalam kehidupan sehari-hari Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam Sebaliknya jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah Maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya Memanfaatkannya walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang kini dipimpin oleh peradaban barat satu abad terakhir ini Mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia Kesejahteraan dan kemakmuran material atau fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan e-tech modern Membuat orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban barat Tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain untuk beribadah pada Allah SWT Ada banyak cara untuk beribadah kepada Allah SWT Seperti sholat, kuasa seperti saat ini Dan menuntut ilmu Menuntut ilmu ini mungkinnya wajib seperti sabda Rasulullah SAW Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan Ilmu adalah kehidupannya Islam dan kehidupannya keimanan Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Wabilawitavik walidayah Waridaw wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh